Hai, balik lagi sama aku Mami Mika Di video kali ini aku akan bahas mengenai produk dari something Yaitu Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel Nah buat kamu yang belum tau produknya, kita lihat dulu yuk, ini dia Menurutku nih ya, perawatan kulit area mata itu sangat penting banget loh Apalagi buat kamu yang sering bergadang, terus punya mata panda, punya mata yang lelah dan capek Kalo ga sih kalo kulit area mata dibanding kulit area yang lainnya itu lebih tipis Nah kalo misalkan kulit area mata itu kurang lembab, itu bakalan muncul kerutan dini loh Dan kamu harus tau kalo kulit area mata itu lebih sensitif dibanding kulit area lainnya Nah makanya kamu jangan sembarangan pake treatment mata ya, area mata Mau itu eye gel, mau itu eye cream, pokoknya ga boleh sembarangan Kenapa sih aku pengen cobain produk ini? Karena kamu bisa liat ini tuh ada keramiknya Jadi kebayang banget itu bakalan enak banget di mata ya kan Dipijet-pijet gitu Dan siapa sih yang ga tau produk something Makanya aku pengen dibuktiin kalo misalkan yang udah pada coba itu Katanya enak-enak, belum percaya kalo sebelum cobain sendiri Sebelum masuk ke review-nya, yuk like, subscribe, dan komen Dan juga share ke sosial media yang kalian punya ya Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok disini ya So kita langsung aja ke review-nya Untuk kemasannya ya, aku suka banget Kenapa? Karena ini tuh travel friendly dan juga pengaplikasiannya sangat mudah Kamu tinggal buka aja, tinggal aplikasiin Udah deh, terus yang aku suka lagi Ini tuh ada aplikator keramiknya Jadi enak banget buat mijet mata kamu Terus di kemasannya ini, meskipun dia kecil Dia sangat informatif sekali Kenapa? Karena ini tuh ada cara pakai Ada fungsinya juga, ada ingredients-nya Terus ada dua bahasa lagi Komplit banget Untuk teksturnya, ini tuh sejenis kayak gel cream gitu Terus ada warna oranye-nya sedikit Tapi light banget Kemudian ini tuh melembabkannya Cukup melembabkan Terus dia nggak tebel Jadi begitu di aplikasikan di kulit area mata itu Langsung meleleh Dan agak lama sih yang memang menyerapnya Tapi kalo misalkan udah nyerap, dia nggak lengket sama sekali Untuk aromanya, ini nggak ada sama sekali Nggak ada aroma, nggak ada tambahan fragrance sama sekali Dan ini better sih ya menurut aku Karena apa? Karena kulit area mata itu kan sensitif Untuk cara pakainya, biasanya aku simpan ini di kulkas Jadi biar pengaplikasiannya tuh lebih dingin, lebih enak gitu ya Nah kamu tinggal tuangkan aja Tinggal buka tutupnya Terus keluarkan sedikit sebesar kecang hijau Lalu baurkan dari dalam keluar ya Lalu tekan-tekan lembut Jadi berasa dipijet enak banget Dan kamu bisa pakai ini di pagi dan malam hari Juga tentunya sebelum bermakeup Karena apa? Ini tuh bisa bikin kulit area mata kamu Kalo sebelum makeup itu biar nggak crack atau patchy gitu loh Untuk lemnya, dia mengandung 3 jenis peptide yang powerful Jadi untuk merawat kontur kulit area mata Dan juga untuk mengatasi mata yang ngelelah atau capek Dan untuk aplikator keramiknya ini bisa bantu untuk melancarkan dan meredakan kantung mata Produk ini cocok banget untuk kamu yang punya mata lelah Terus ring legadang Terus kantung mata, mata panda, garis halus dan juga kerutan Kandungannya juga rich banget, banyak banget Karena apa? Ada aset liltri, peptide 5, dipeptide 2, oligopeptide 5, kafein, aloe vera, poriakocos extract, hyaluronic acid, sinera scolimus leaf extract Klaim yang paling penting nih dari produk ini yaitu dia no fragrance Terus ada syuting ceramic tipnya Jadi aplikator keramiknya yang bikin syuting kulit area mata Kemudian melembabkan Terus ada cooling efeknya Dan juga refresh Untuk hasil pemakaian di aku Aku sudah pake selama kurang lebih 1 bulan ya Dan aku biasanya kalo misalkan sebelum pake ini Ini masukin ke kulkas dulu atau simpan aja di kulkas Biar enak aplikatornya Tentu aja ini tuh bikin kulit area mata aku yang kalo capek, lelah, abis begadang Atau pokoknya pingin mood booster gitu Aku selalu pake ini Jadi kulit area mata aku tuh seketika shooting, calming, refresh gitu Jadi nih ya kalo misalkan aku mumet, aku stress, mata lelah gitu ya Aku selalu pijet-pijet pake ini Jadi kerasanya tuh relax banget Dan biasanya kalo misalkan perawatan kulit area mata itu Biasanya cenderung teksturnya itu tebel kan Terus berat gitu di wajah Nah ini tuh gak sama sekali Ini tuh ringan, gak berat Terus lembabnya juga cukup melembabkan banget Jadi gak yang lengket-lengket teki-teki gitu Enggak Kalo di aku, kalo misalkan kamu pengaplikasian ini Ini tuh harus hati-hati Karena kalo misalkan masuk mata ini tuh lumayan agak perih sih Dan ini dia fotonya Nah before dan after pemakaian 1 bulan ya Dan aku rasanya di kantung mataku itu kan biasanya tuh sebelum pakenya itu dia kendur kan Dan lumayan membaik ya Jadinya keliatan lebih seger aja Kemudian kulit area bawah mata juga jadi lembab dan lebih halus Paling penting di foto yang tadi itu Keliatan banget sebelum pemakaian Ini kantung mata aku tuh kendur ke bawah kan ya Terus agak hitam sedikit Nah setelah aku pake ini tuh lumayan agak naik Agak lebih berisi gitu ya Si kulit area matanya Jadi keliatannya tuh kayak agak naik Gak kendur lagi ke bawah Dan kalo misalkan klaimnya ini bisa untuk kerutan dan garis halus Itu cukup butuh waktu yang agak lama dan rutin ya pakenya Dan aku percaya kalo misalkan kerutan itu Dia itu tumbuh atau timbul seiring bertambahnya usia Tapi kita bisa memperlambat ya Jadinya kita gak akan keliatan tua di usia muda Tapi keliatan muda di usia tua Dan untuk harganya ini tuh isinya 20 mili Harganya 145 ribu aja di official storenya Something di Shopee ya Dan seperti biasa link pembeliannya bakal aku taruh di kolom deskripsi Jadi kesimpulannya ini worth it banget buat kamu coba dan kamu beli Karena apa ini 145 ribu isinya 20 mili Satu bulan aja belum habis sampe sekarang Kak aku kan belum tua jadi belum perlu perawatan yang kayak ginian Kata siapa? Justru lebih baik kamu melakukan perawatan kulit area mata sedini mungkin Karena kerutan dan garis halus itu gak timbul karena usia aja Bisa jadi karena pola hidup Kayak makanan, begadang, jarang olahraga, polusi udara dan lain-lain Jadi itu adalah salah satu ihtiar kita supaya kita tuh keliatan muda Karena terlihat tua itu bisa dari area mata juga loh Karena aku pernah lihat umur usia 30an belum terlalu tua kan ya Dan aku lihatnya itu area matanya tuh kendur ke bawah Gak mau kan keliatan tua di usia muda Nah lebih baik keliatan muda di usia tua Dan ingat kalo skincare-an itu butuh waktu dan juga sabar Jadi jangan harapkan instan ya hasilnya Nah itu dia reviewku mengenai Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel dari Something Semoga kasih referensi kamu nih ya Dan kira-kira beli apa enggak nih produknya Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai Dan akhir kata saya Mami Mika pamit Sampai jumpa di racun skincare Mami berikutnya Bye!